Halo teman-teman, maaf pagi. Kali ini saya mau memperbaiki pipa yang bocor entah gimana ya. Disitu adalah gubuk saya ya. Terus gubuk saya. Sedangkan sumber airnya ada di sebelah situ gauh. 500 meter atau 300 meteran ya jaraknya. Dan kali ini saya sumber airnya kan sumur ya. Jadi pakai pipa paralon. Dan kali ini saya mau mencari dimana letak kebocoran pipanya sehingga airnya tidak sampai ke rumah. dengan udara yang masih pagi dan rumput-rumput yang masih remis di Desa Kaliputih Kecamatan Berwajati Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah teman-teman. Ini ada beberapa rumah yang sumurnya terletak sama di sana di ujung sawah itu yang dekat dengan perbukitan. Jadi untuk pompa airnya menggunakan listrik dari rumah semacam ini kabelnya ada kabel pakai tiang bambu itu ada kurang lebih empat jaringan kabel yang berasal dari rumah penduduk RT 34 yang sumurnya letaknya kurang lebih berdekatan tempatnya seperti itu ini kabelnya kebanyakan hanya menggunakan satu kabel jadi fasanya saja sedangkan netralnya yang mengambil dari tanah pakai grounding pakai tepi arde dan saya sudah hampir sampai di lokasi tempat sumurnya disini sumurnya kedalamannya tidak terlalu dalam kurang lebih hanya sekitar satu setengah meter sampai dua setengah meter ya teman-teman disini lokasinya seperti ini misal sumurnya salah satu sumurnya kemudian itu sumur bapak saya yang gabung sama saya kemudian disitu disitu juga ada sumur kami lihat-lihat di jalan hati-hati semoga tidak ada binatang yang berbahaya ini dia sumurnya dan pemukimannya ada disana yang yang kelihatan rumahnya itu seberangnya lagi kabelnya yang fasa mengalir ke pompa air oh terlihat sudah ada rumah hewan tertentu hewan apa ini sedangkan netralnya atau groundnya kabel hijau ke tanah situ pakai besi teman-teman saya akan mencari tahu apa penyebab air tidak sampai ke rumah situ dan ketemu teman-teman disinilah letak putusnya pipa paralon ini akan segera saya sambung oke sampai jumpa teman-teman video berikutnya Assalamualaikum selamat